Intro Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Expose Lebih Dekat, Lebih Santai bersama saya Farah Farhad Dan pada Expose kali ini kita akan membahas satu tema yang penting sekali yaitu stunting Tapi taukah pemirsa bahwasannya stunting ini ternyata masih menjadi fokus pada anak-anak dan juga ibu hamil ataupun calon pengantin saja Padahal ada satu lagi loh yang perlu diperhatikan yaitu remaja That's why kita disini bersama Ibu Agustin dari Dina Sosial, selamat malam dan apa kabar Ibu? Selamat malam Selamat malam, kabar baik, Alhamdulillah Mbak Farah sehat Seber terus ya, pengen gitu apa resepnya? Resepnya nanti kita bagi-bagi di belakang panggung, baik Oke, nah mengenai stunting untuk remaja ibu, kita tau bahwa Dina Sosial ada program yang luar biasa Dan punya singkatan yang menarik juga, sangat relay dengan kota pekalangan yang disebut dengan kota batik Batik tidak akan lepas dari canting maka programnya disebut mas canting Singkatan dari remaja sehat cegah stunting, nah boleh diperkenalkan terlebih dahulu Ibu Latar belakangnya apa membuat program itu dan tujuannya apa? Ya, sebetulnya ini bukan program sih ya, karena bicara stunting ini kan prioritas nasional ya Angka stunting kita cukup tinggi dan selama ini teman-teman di kesehatan ya, Dinas Kesehatan kan sudah melakukan banyak upaya Intervensi stunting ya, yang dari sisi spesifik, jadi intervensi stunting itu ada yang spesifik, ada yang sensitif Spesifik itu murni yang berhubungan dengan hal yang sudah ditangani dan dikelola oleh teman-teman di Dinas Kesehatan ya Melalui pelayanan kesehatan dan program-program lain ya untuk penanganan dan pencegahan juga tentunya Tapi yang kita lihat selama ini kan kita hanya apa ya, dengar istilah stunting gitu Kayaknya seolah hal yang memang penting tapi apa sih sebetulnya bisa kita lakukan untuk mengambil bagian ya Di dalam proses pembangunan, data yang sudah keluar yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan ya Terkait data dari SKI bahwa angka stunting kita tahun kemarin ya, 2022 ke 2023 gitu Kita tuh naik gitu, jadi padahal upaya sudah sebegitu luas dilakukan ya untuk Nah, nggak bisa semua itu hanya dibebankan pada teman-teman di Dinas Kesehatan saja tentu saja Ini harus berkolaborasi, bersinergi gitu ya Dan tim percepatan pemerintah stunting di kota Pekalongan yang diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota Dan wakilnya adalah dari Bapeda, kemudian sekretarisnya adalah Dinsos B2KB Itu punya program banyak ya untuk saling bersinergi itu Nah, karena di Dinas Kesehatan itu ada program bangga kencana Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana Kita punya program yang menyasar pada remaja Mungkin pernah dengar istilah forum genre Ya, pernah Generasi berencana Jadi, kalau kita mau bicara stunting itu seringkali fokus kita kan pada baduta balita yang stunting Mungkin udah dengar ya, stunting itu kan identik dengan tinggi badannya Tidak sesuai dengan usianya Yang stunting itu pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting ya Dan itu indikatornya, parameternya banyak lah ya Kita mungkin mengenalnya agak bersinggungan dengan kurang gisi ya Kemudian mungkin berat badan tidak naik setiap bulan Kurang energi, kurang energi, macam-macam ya Jadi istilahnya sendiri, kalau teman-teman di Nukes itu, dinas kesehatan ada istilah macam-macam ya Yang itu untuk lebih spesifik kepada hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan Nah, ada empat, lima sasaran sebetulnya Kalau kita mau bicara percepatan penurunan stunting Menyasar kepada baduta Balita dua tahun Balita lima tahun Ibu hamil Ibu pasca melahirkan Dan catin, calon pengantin Jadi kalau bicara baduta, balita sudah kelihatan nih anaknya Bisa diprediksi pada saat dia lahir Ya itu ibu pasca melahirkan Berat badan bayi kurang, panjang, kurang dan sebagainya Itu saat kelahiran kan bisa diprediksi Kebelakang lagi bisa diprediksi saat hamilnya Bagaimana kondisi ibu saat hamilnya Apakah ibunya juga kurus Kekurangan energi kronis Lela Lengkar atas Lengkar atasnya kurang dari 23,5 Kemudian HB-nya Di bawah 12 Itu mengindikasikan dia anemi Kemudian bisa diruntut lagi Sebelum hamil Waktu calon pengantin Waktu calon pengantin itu Dia harus periksa Ya kan Untuk memastikan kondisi Kesehatan tubuhnya Tapi seringkali juga Waktunya sangat tipis sekali Antara mendaftar Waktu mau menikah Dengan Pernikahannya Ijab kobulnya Waktu yang sebentar itu kadang Beberapa kasus tidak cukup untuk menaikkan Saat dia dalam kondisi misalnya anemi Misalnya anemi Kritis gitu Dalam waktu satu bulan Bahkan kemarin Kita bincang-bincang dengan Pak kepala kemenat gitu Dan jajaran Itu kadang singkat Orang ngurus pernikahan Kemudian Seminggu dua minggu langsung nikah Jadi mungkin antara pemeriksaan Dan temuan Kondisi itu Dan intervensi yang harus dilakukan Kurang maksimal Mungkin kurang maksimal Jadi sebetulnya Jauh sebelum Jadi calon pengantin Kita bicara pada fase yang disebut Remaja Menurut WHO Disebut remaja itu Usia berkisar antara 12 tahun Sampai 21 23 Ada Kalau mong sebutnya 21 Ada lagi Yang 23 Jadi rentang usia 12 sampai 21 Itu rentang usia Sekitar usia SMP SMA Sekolah menengah pertama Atas Dan mungkin Awal di perguruan tinggi Kalau dia kuliah Sampai sekitar semester 4 Nah ini Kita selalu kalau bicara remaja Bicara tentang problem remaja Problem-problem yang berhubungan Ya kemarin ya Kita bicara tentang kekerasan Seksual Kita bicara tentang narkoba Kita bicara tentang Seks bebas Komunitas yang mengarah kepada hal-hal yang negatif Misalnya geng motor Atau komunitas Anak jalanan yang anarkis Kita lupa Mengadvokasi bahwa Ini hal yang kadang ringan Kita bilang Remaja itu Mesti sehat loh Iya sebatas itu saja Tapi Kalau bicara stuntingnya Bagaimana Memujudkan remaja yang sehat itu Seringkali kita gak tahu Apa sih yang bisa kita lakukan Apa Hanya Menghimbau saja Remaja harus sehat Nah faktanya Yang kita temukan Justru Penelitian Data dari Kesehatan Sudah lama ini 2018 Tapi saya kira angkanya Mungkin naik Itu didapatin Bahwa 32% Remaja Kita tuh anemi 32% Ya itu Kasus Data yang tinggi kan Sebetulnya Jadi anemi Itu Kalau dari Teman-teman kesehatan Menyorot Itu adalah Hal yang penting Yang harus dijaga Pada usia-usia Apalagi usia Menjelang Apa Hamil ya Kehamilan Dan aja berbahaya Maka itu harus Dicegah Jauh Sebelum Pada proses Masuk keperkawinan Jadi remaja Itu ternyata Banyak yang Mengalami anemi Yang sebetulnya Itu menjadi pintu Pembuka Untuk Terjadinya stunting Yang kedua Persoalan kesehatan Pada remaja Selain anemi Anemi itu kan Kekurangan Sel darah merah Atau hemoglobin Yang hemoglobin Itu senyawa protein Yang membawa oksigen Keseluruh tubuh Yang seringkali Karena kekurangan Zat besi Jadi makanya Sering disebut Anemi zat besi Maka perlu tambahan Apa namanya Tablet tambah darah Dan asam folat Itu ya Yang perlu Kementerian kesehatan Tentu saja sudah Apa namanya Memastikan agar Semua remaja Bisa mengkonsumsi Tapi memastikan itu Tanpa edukasi Apakah benar-benar Diminum Karena mungkin Sebagian tidak nyaman Rasanya Ya saat Ya gimana sih Remaja kan Ada pada fase Fase-fase Yang kritis Terhadap hal-hal Yang terjadi pada dirinya Ada Filet aja masih minum es Apalagi ini harus minum FE terus Jadi memastikan Dan mengedukasi Itu sampai enggak Kita ke sana Terus kemudian Kek Di kasus stunting Ini beberapa Kasus yang Saya dampingi Bersama dengan Teman-teman tim Kita temukan Ternyata Dia sudah nikah Tapi Dia kek Juga dia Aneni Saat saya tanya Kenapa Karena Dia enggak mau kemu Jadi remaja sekarang Ingin langsing Tapi mungkin caranya Enggak pas Jadi Makanya kurang Gizi seimbang Mungkin Sehari Dua kali Enggak suka sayur Enggak buka buah Terus jenis makanan Yang dikonsumsi Kesukaan Remaja-remaja Seblak Baksu Aduh jadi membuka Rahasia Jadi kan Bentuk-bentuk Makanan yang Minim gizi Betul Lebih banyak karbo Akhirnya apa yang terjadi Lingkar lengan atasnya Kurang dari 23,5 Dan itu harus Disupport Sedemikian Padahal dia udah nikah Jadi itu yang Melatar belakangi Bahwa ternyata Obesitas juga masuk Karena remaja juga Ada kasus remaja Obesitas Karena juga kita tahu Sekarang Banyak Rebahan Males bergerak Kemudian makanan Mungkin tinggi Apa Gula Banyak yang junk food Dan fast food Ini kayak kita Gak aware Kesitu Padahal ini Mereka ini Sebetulnya Yang nanti kita bilang 2045 Generasi emas itu Jangan-jangan Menjadi generasi Cemas Karena banyak problem Yang mulai sekarang Kayaknya harus gitu Di intervensi Terutama kalau kaitan Sama stunting Pada usia remaja Nah dari situlah Forum Apa namanya Genre Generasi berencana Yang bagian dari Program bangga gencana itu Harus mulai Apa Mencengkram lebih Luas Dan lebih dalam Karena memang Fokusnya Merencanakan generasi Yang berencana Dari fase-fase Dia remaja Sekolah Habis gitu Selesai mungkin Sekuliah Atau kerja Habis kerja Berencana menikah Berencana punya anak Semuanya harus terencana Perencanaan itu Membutuhkan pengetahuan Dan ketampilan Nah itu yang Melatar belakang ini Nah kira-kira Untuk mudah mengingat Kita bilang Karena identik Pekalongan dengan Patik Canting gitu Kita bilang Mas Canting itu Remaja sehat Cegah stunting Ini bagian dari Advokasi Dan mungkin Boleh dibilang Anu ya Harus secara masif Dikelurakan Supaya remaja sadar Bahwa kesehatan dirinya itu Penting Jadi Bukan sesuatu yang Sederhana Kalau berbicara tentang Kesehatan Nah remaja sendiri Untuk jadi sehat Ternyata Banyak latar belakangnya Oke luar biasa Jadi Lagi-lagi latar belakang Kenapa ada Satu istilah Mas Canting ini Bagian dari Program Bangga Kencana Ibu ya Dan Apa namanya Itu menjadi tugas kita Bersama Tentunya Ini adik-adik Yang tadi sudah disebutkan Sekitar pada usia SMP Sampai dengan SMA Dan perguruan tinggi Itu harus Mulai Aware Dengan kesehatannya Jangan hanya memikirkan Ingin tubuh langsing Proporsional Tapi ternyata Salah caranya Tetap harus Memenuhi gizi seimbang Terutama harus Mengonsumsi Zat besi Atau FE Dan juga asam folat Untuk nantinya Mempersiapkan visi kita Itu siap menghadapi Tahap selanjutnya Yaitu nanti Kalau sudah Menikah Kemudian Hamil Dan memiliki keturunan Itu nanti kita bisa Mensukseskan Ataupun menurunkan Angka stunting Karena kitanya saja Sudah sehat Nah setelah ini Kita akan berbicara Lebih dalam Mengenai bagaimana Mas canting ini Bisa mengintervensi Secara luas Remaja-remaja Di kota pekolongan Khususnya Untuk bisa lebih sadar lagi Meningkatkan Kesehatan tubuhnya Dalam hal Nanti untuk Menjaga stunting Jangan kemana-mana Tetap di expose Lebih dekat Lebih santai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa Kembali lagi bersama kami Di expose Dalam segmen kedua Masih bersama dengan Bu Agustin Dari Dinas Sosial Dan langsung saja Ibu kita bicara Mengenai Dinas Sosial Pengendalian penduduk Dinas Sosial Pengendalian penduduk Dan keluarga Berencana Dinas Sos P2KB Kota pekolongan Oke Ibu tadi kita sudah bahas Mengenai latar belakang Mas canting gitu ya Atau remaja sehat Cegah stunting Nah Kalau tadi bicara Remaja Itu memang menjadi Hal yang Sangat menantang Karena pasti kita tahu Remaja itu masih banyak Yang Apa Pendekatannya lebih Lebih unik Daripada Yang lainnya Daripada masyarakat yang lain Ini bagaimana menghadapi itu Dan Mungkin bisa dibagikan juga Sebetulnya Remaja itu Membutuhkan pendekatan Seperti apa sih Kalau untuk hal seperti ini Jadi Saya tuh Kalau bicara remaja Jadi apa ya Agak Flashback Ternyuk Saya kira flashback dulu Masa remaja Agak ternyuk Karena Banyak di Ruang-ruang praktek Yang saya hadapi itu Problem mereka itu Kompleks ya Jadi Ternyata Kita gak mudah jadi remaja Di era sekarang Mobilitas orang tua itu tinggi Jadi Banyak yang tidak bonding Tidak dekat Dengan orang tua Ada dipenuhi Kalau orang tuanya mampu Makan Sekolah Tapi bondingnya Kelekatan secara emosi Itu banyak Remaja kita gak dapat Jadi kadang di sesi Jadi kadang di sesi Apa namanya Family terapi Family terapi itu Baru bicara Kita minta Kemudian dipeluk Udah Luar semua Jadi gerakan yang perlu kita Dorong di awal itu Sebetulnya sering-sering Peluk anak kita Jadi jangan melupacarnya Anak itu butuh Pelekatan yang Kita gak bisa bilang saja Tapi harus diwujudkan Peluk Sesering yang kita ada Waktu yang memungkinkan Kalau mau berangkat sekolah salin Sambil dipeluk Sambil bacain doa Kenapa? Pelukan itu bagian dari terapi Kelekatan ya Membangun bonding itu Satu itu Kemudian Kita sering mengabekkan Remaja itu sebagai individu Yang unik pada fase Pertumbuhan manusia Dan perkembangan manusia Kalau bilang anak saya itu Sekarang susah Gua Agusin diatur Usia berapa? Usia remaja gitu Gak cuman anak anda aja Hampir sebagian besar Remaja memang fasenya Bade Kalau kita bilang itu Fase badai Mereka sendiri sedang Mencari Sedang bingung Ya bingung Kenapa kok bingung? Karena perubahan hormonal itulah Yang mempengalui seluruh konstruksi Cara berpikir Berperilaku Bertindak Berasa Dan sebagainya Yang cewek aja Kalau mau mensulasi Gimana? Kan bingung sih Gak ada apa-apa marah-marah Gak ada apa-apa Nangis Gitu-gitu loh Dia kan bingung dengan perubahan itu Butuh orang-orang dewasa Yang mampu Menenangkan Dengan memberi penjelasan Penerimaan Ini Sulit sekali kadang Dia dapatkan dari Orang tua Atau orang-orang dewasa Guru dan sebagainya Jadi hanya sebatas Apa? Di permukaan saja Gak sampai kedalamannya Yang sebenarnya Diputuhkan itu apa Jadi Sementara Gempuran dari luar Berhubungan dengan Apa namanya Transformasi Teknologi Yang cepat Dengan akses informasi Yang terbuka Remaja itu jadi Mengalami kebingungan Karena Di satu sisi Dia tidak mendapatkan Dasar yang kuat Dari pengasuhan kita Yang efektif Di sisi yang lain Banyak hal yang menarik Untuk menjadi Pengalih Pelarian Jadi Saat kesepian Dia dapetin itu Di sosmed Bertemu orang yang Tentu saja Memanfaatkan Seperti itu Salah Langkah Salah orang Dan macam-macam Jadi Tidak Akhirnya Kita tidak Tidak memungkiri Bahwa Kasus bunuh diri Remaja itu tinggi Di Indonesia Iya kan Jadi Semua kasus Bunuh diri itu Remaja ternyata Cukup tinggi Kasus bunuh diri Dan Kalau kita bicara Tentang kesehatan mental Iya Jadi Bicara kesehatan itu Tidak hanya Kesehatan tubuh saja Tapi kan juga mental Nah Bicara tentang stunting Remaja yang sehat Menyadari akan Pentingnya Nutrisi yang dia asup Pentingnya Apa namanya Menjaga Apa namanya Zat Zat Besinya Supaya tidak anemi Kemudian Isu-isu yang lain Terkait Penundaan usia Perkahwinan Menghindari Seks bebas Dan sebagainya Itu Hanya bisa dilakukan Oleh remaja Yang secara mental Itu mantap Jadi kalau remaja itu Dari rumah Sudah tidak dapat sesuatu Yang bisa dia jadikan Pegangan Di dalam Menjalan itu Dia tidak peduli Dengan apa yang Terjadi Pada dirinya Kalau perlu Malah maka banyak Remaja yang melakukan Self-Horsement Percobaan Percobaan Bunuh diri Dan mungkin Pelarianya bisa Dimakan Pelarianya bisa Dalam bentuk Menyakiti Tapi tidak dalam Kontek fisik Merelakan dirinya Jadi korban Secara mental Itu Banyak yang Kita tidak sampai Kesana Makanya Ini menjadi Sesuatu yang penting Karena ternyata Remaja itu Jangan diabekan Kalau kita mau Bicara tentang Generasi mendatang Karena itu Sebetulnya fase Penting saat kita Mau pencegah Bicara mau pencegahan Stunting itu Di fase itu Oke Baik Kalau misalkan tadi Dijelaskan mengenai Remaja Biar bisa Mengetahui Dan juga menyadari Apa yang terjadi Dan akhirnya Mengambil keputusan itu Tidak salah langkah Berarti kan harus Mentalnya baik dulu Yang mental baik itu Kan tadi Bu jelaskan Dari Pola asuh orang tua Salah satunya Salah satunya Dan juga Bagaimana kondisi Ataupun lingkungan Membentuk dia Lalu gimana Bu Untuk pendekatan Ke orang tuanya sendiri Untuk biar bisa Mengedukasi anaknya Biar bisa bonding Kan kadang orang tua juga Sudah bekerja Gitu-gitu ya Itu gimana sih Bu Kita ini punya PR besar Hasil penelitian Dunia Itu juga Dunia Saya lupa nih Tapi dilakukan Satu negara itu Menggambarkan Bahwa ternyata Banyak dari orang tua Itu tidak terampil Sebagai orang tua Kisaran angkanya Perbandingannya Mungkin Satu dari empat Jadi Tidak terampil Dalam pengasuhan Karena menjadi orang tua Kan ada sekolahnya Iya betul Di Indonesia Kalau kita mau bicara secara Umum hampir 70% SDM kita Itu Polis dibilang Di bawah Artinya Dari lihat tingkat pendidikan Sajalah Jadi kota Pekalongan Tingkat pendidikan Usia Apa anu ya Rata-rata Lama sekolah kita Masih sekitar 8 Koma sekian Artinya SMP Semakin rendah Pendidikan Walaupun ini Belum pernah saya dapatkan Tetapi Hipotesanya Mungkin Asumsinya Karena kurangnya Pengetahuan Itu bisa berdampak Pada pengasuhan Yang tidak efektif Iya kan Masuk akal kan Kalau kita punya pendidikan tinggi Kemungkinan dalam pengasuhan Lebih efektif Karena kita Lebih banyak Masukan Ilmu Yang kita dapatkan Itu berkorelasi Karena Pentingannya sudah ada Korelasinya Pendidikan dengan kemiskinan Jadi itu berhubungan Pendidikan ini Tokok pangkal Sebetulnya Saat kita Berlakukan perubahan besar Nah di kita Itu yang kurang Maka kita dapetin Banyak orang tua Tidak cukup Punya pengetahuan Untuk Melakukan Pengasuhan Yang efektif Pengasuhan efektif Itu salah satu contohnya Bagaimana menerapkan Disiplin positif Bagaimana Pengaturan Ada anak itu Bisa Tenang Bisa Tidak punya problem Karena orang tuanya Kalau istilah saya itu Berkesadaran Orang tua sendiri kan Kalau dulunya punya problem Kalau dia tidak selesai Kan dia berproblem Sebetulnya Misalnya saya Punya problem Di masa lalu Kita bilang trauma Atau apa Pengasuhan yang dulu Yang saya dapetin Itu kalau saya tidak Mencoba mencari Bantuan Untuk menyembuhkan saya Maka saya akan melakukan Hal yang sama Kepada anak-anak saya Jadi role model Itu kalau role modelnya Positif It's okay Tapi kalau tidak Maka salah satu Gambarannya apa Mungkin banyak diantara kita Masih menganggap Sekolah tidak penting Itu salah satunya Karena parenting Yang berkesadaran Pasti akan menganggap Bahwa sekolah Pendidikan Bukan sekolah Pendidikan itu adalah Penting Nah kita Sampai ke sana Belum sampai Jadi apa yang bisa kita lakukan Saya kira tetap Harus berupaya Untuk melakukan pendekatan Banyak program Yang sebetulnya Bisa dikembangkan Kayak Kalau di lingkungan Pendidikan Satuan pendidikan itu Ada sekolah sahabat keluarga Parenting itu Tidak untuk paut saja Parenting itu bisa dilakukan Untuk anak Sekolah dasar Menengah pertama Sampai atas Di kita parenting itu Identiknya sama paut Kan menjadi orang tua selamanya Jadi waktu dia Anaknya sudah remaja Yang ilmunya dia punya Ilmu waktu dulu Parenting anaknya paut Itu dibawa Saat anaknya remaja Tidak masuk Pada remaja Parentingnya Modelnya ada equal Setara Diskusi Terbuka Jujur Percaya Ada proses Tukar Komunikasi Kemudian Penerimaan Kemudian Gaya komunisinya Tidak menggurui Sangat tidak Lih sukai remaja Kalau orang tuanya Atau gurunya Atau siapapun Menggurui Nyuruh-nyuruh Tidak cocok Sama mereka Modelnya harus Model ada seni Yang Oh gitu ya Buat kamu gimana Jadi seolah-olah Ada hal-hal Yang kita coba Menempatkan dia Sebagai orang Yang tahu kita Mau belajar juga It's okay Jadi tidak harus Menganggap kita Selalu yang serba tahu Mungkin itu perlu Kalau menurut Bapak Gini Menurut kamu gimana Itu remaja kita Tidak terampil Dalam berkomunikasi Akhirnya apa Di data dunia Pengakses tinggi Internet itu Daerah Asia Indonesia itu tinggi Betul Paling aktif Di sosmed itu Di Asia Indonesia Tapi remajanya Paling tidak suka Diskusi di ruang kelas Jadi remaja kita Sudah itu susah Kalau diajak bicara Di ruang kelas Ruang diskusi Itu tidak hobi Nah beda dengan Negara-negara Ini anu aja ya Mungkin perbandingan itu Kurang pas Tapi kita bisa melihat Di situ Kayak tetangga kita Misalnya Australia Di angka Mereka tidak suka Remajanya bermain sosmed Tapi sangat senang Berdiskusi dengan Tatap muka Itu sebetulnya Yang dibutuhkan Melatih Diskusi secara terbuka Dengan tatap muka Karena itu akan Mengembangkan Proses-proses empati Membaca bahasa tubuh Dia belajar Tentang itu semua Di kita Remaja kita Sangat minim Mendapatkan Apa namanya Kesempatan Mendapatkan Pendampingan Dari kita Dari itu Jadi Saya kira Sebagai orang tua Tentu kita Tidak bisa menyalahkan Masyarakat Kalau kita pemerintah Kita yang harus Memfasilitasi itu Karena itu Kalau misalkan Tidak ditangani Dari segi orang tua Maupun dari segi remaja Itu nanti akan menjadi Rantai yang tidak akan Terkutus Dan semuanya Harus diperbaiki Remaja juga Nanti akan jadi orang tua Orang tua akan Melahirkan remaja Dan begitu seterusnya Dan itu Rantai yang harus Terus kita jaga Kondisinya Supaya menghasilkan Generasi-generasi Yang kompeten Dan SDM Yang berkualitas Untuk kemajuan bangsa Juga Kembali lagi Kemahas canting Ibu Bagaimana nanti Implementasinya Rencananya ke depan Karena ini Sangat Apa ya Pastinya ditunggu-tunggu juga Untuk masyarakat Kota Pekalongan Dan bagaimana ini nanti Rencananya Ya Ini nanti mungkin Rencana Kita launching bareng ya Dalam waktu dekat Kenapa Kok perlu ada peruncuran Karena Kita berharap Gerakan-gerakan Apapun Dari Instansi Lembaga Manapun Kita harus Ikut ambil bagian Nah Yang remaja ini Memang ada bagian Besar Porsi besar Yang di Dinsos P2KP Karena punya Forum gen Generasi berencana Ya Yang usianya Memang usia remaja Sampai kuliah itu Ranahnya Rangkah realnya Yang harus dilakukan Adalah Di kita ada Kegiatan Atau program Kalau pernah dengar PIKR ya Pusat informasi Counseling Remaja Ya Itu Dibentuk Sekarang itu Hampir Di beberapa Satuan pendidikan Dan juga Perkuran tinggi Tapi belum semua Ada yang sudah terbentuk Tapi mati suri Karena dianggap Mungkin hidup Hidup tidak layak Tapi mati kok Kayaknya Tidak memungkinkan Kita mau memastikan Program PIKR ini Salah satu solusi Dan tidak main-main Kenapa Karena Yang menjadi pendamping Fasilitator Konselornya Adalah remaja Jadi Dari mereka Untuk mereka Kepada mereka Ya Orang Dewasa Memfasilitasi Nah Salah satu Oh ya Langkah-langkahnya Banyak Nanti mungkin Kita akan bicara Dari Langkah yang Paling awal Ada memastikan Setiap Satuan pendidikan Perkuran tinggi Kalau di Pekalongan Karena sudah ada Pegiat sekolah Ramah anak Misalnya Kita akan pastikan Setiap Satuan pendidikan Ada itu Jadi Memastikan Setiap Satuan pendidikan Akan ada PIKR Untuk nanti Membantu Konseling remaja Begitu ya Jadi nanti Kalau sudah ada PIKR Diharapkan remaja-remaja Yang ada di situ Yang belajar Di setiap Satuan pendidikan Tidak malu lagi Untuk curhat Ketemannya Begitu ya Karena sudah ada PIKR Dan nanti juga PIKR ini akan menjadi Kepanjangan tangan Dari Dinas-dinas terkaya juga Untuk mensosialisasikan Kesehatan remaja Dan juga nantinya Untuk mencegah Stunting itu sendiri Dan sesaat lagi Setelah ini Kita akan berbicara Lebih dalam lagi Terutama nanti Mengenai Rencana-rencana Kedepan Dari Mas Canting Atau remaja sehat Cegah stunting Jangan kemana-mana Tetap di ekspos Lebih dekat Lebih santai Jangan kemana-mana Kembali lagi bersama Saya Farah Farhan Di ekspos Lebih dekat Lebih santai Dan kita masih Berlanjut ke Pembahasan tadi Ibu mengenai PIKR Nanti rencananya Di setiap Satuan Pendidikan Di Kota Pakalongan Akan ada PIKR Nah itu berarti Nanti Ngapain aja sih Ibu Di PIKR itu Iya PIKR itu Yang sudah ada Di perguruan tinggi Yang sudah sampai Menembus evaluasi Tingkat nasional Yaitu PIK Sriwijaya Punya Universitas Pekalongan Ada PIK Patriot Punya SIMIC Ini yang sedang Kita advokasi Pendampingan Di Poltekes Di SMA SMK SMP MPS Semuanya Sebetulnya Sedang dalam proses Kemarin yang baru Masuk sampai Ketika Jawa Tengah Itu PIK SMP Spentable SMP 14 Jadi Sekolah itu Harus aware Bahwa Sekolah harus Menyediakan Kegiatan yang Pro Kepada Anak-anak Khususnya Advokasi terkait Kesehatan Ya baik mental Kesehatan mental Atau kesehatan fisik Itu Ini tidak berbasis Anggaran loh ya Komunitas Jadi sekolah Komitmen dulu Nah nanti Dari teman-teman Forum Gendry Ini adalah Fasilitas-fasilitas Yang sudah terlatih Remaja-remaja Yang sudah terlatih Itu yang akan Mengadvokasi Nah di sekolah kita Sudah ada yang disebut Agen perubahan Agen perubahan itu Karena kita kemarin Di sekolah ramah anak Sudah mengadvokasi tentang Program RUDS Anti-perundungan Itu sudah ada tuh Agen perubahan Yang sudah terlatih Di awal Baik pendampingan Mandiri UNICEF Atau mungkin dari Pendampingan dari kita ya Dari kota Nah Anak-anak inilah Yang nanti menjadi Pionir Tim kecilnya Untuk diadvokasi Dengan materi-materi Modul di ini genting Ini genting itu Materi yang sudah Sudah dibakukan oleh pusat Nah jadi Saat mereka sudah Maka diharapan Ini akan tersebar di sekolah itu Melalui apa? Ya kegiatan-kegiatan Yang di fasilitas di sekolah itu Akan dimasuki oleh Anak-anak yang sudah Terafokasi Termasuk dengan VORGAN Sehingga Mereka Semakin besar Jadi tidak eksklusif Hanya dibatasi Anak-anak itu saja Tapi nanti secara keseluruhan Itu akan menjadi isu Tentang Materi-materi itu Supaya bisa Terafokasi Nah di PIK itu kan Tadi ada tiga materi utama Selain Pendewasaan usia perkahwinan Seks bebas Dan juga narkoba Di ini genting itu Lebih fokus pada Masalah edukasi Tentang gisi seimbang Dan pencegahan anemi Itu yang nanti Diberikan Nah tinggal sekolah Memfasilitasnya saja Setiap ada pertemuan Materinya itu harus Salah satunya Salah satu materinya Harus terkait dengan itu Kemudian satu lagi Kaitan dengan Program Remaja sehat Cegah stunting Itu juga Sekolah siaga kependudukan Jadi Kita tuh selama ini Menganggap bahwa Ledakan penduduk itu Apakah bisa dikontrol Gitu kan Kemudian Ketiadaan penduduk Seperti fenomena Misalnya kayak di Jepang Free child Yang gak ingin punya anak itu Apakah bisa dicegah Semua sebetulnya kan Proses itu bisa dilakukan Pencegahan Terhadap hal yang gak diinginkan Jauh Salah satunya Sebenarnya pada fase-fase Remaja yang berencana Saat mereka sekolah itu Sekolah memfasilitasi Dengan sekolah siaga Kependudukan itu Salah satunya Advokasi terkait kependudukan itu Perlu diberikan Jadi ini Sekaligus jalan Sekaligus nanti Bersanding dengan program Kegiatan lain Jadi gak bisa Bicaranya hanya pada permukaan saja Stunting Remaja harus begini Harus begini Gak Harus menukik Sampai apa yang harus dilakukan itu Jadi ini Tadi pagi Kita baru Pertemuan dengan beberapa sekolah Yang kita inisiasi awal Yang nantinya Akan kita roco Selama Satu setengah bulan ini Karena kebetulan Di bulan ini Ada intervensi serempak Untuk percepatan Penurunan stunting Dan itu setiap kabupaten kota Seluruh Indonesia Di bawah pangtoan langsung Ini koordinatornya adalah Babeda Itu kita akan lakukan Rocho di Sekitar 25 Satuan pendidikan Ya Dari mulai jenjang SMP, MTS, SMA SMK, dan MA Kaitannya memastikan Ada Embryo awal Di sekolah itu Untuk kegiatan Unit kegiatan Kesiswaannya Adalah PIKR Oke Berarti ini langsung Langsung digodok Gitu ya Langsung action Ini udah Langsung tadi Di timeline Waktunya itu Sudah ada Jadwal-jadwalnya Jadi mungkin nanti Teman-teman media Dari BATIK TV Bisa itu ngikutin Kita akan kasih jadwalnya Jadi Langsung bisa tahu Bagaimana kondisi Setiap sekolah itu Saat teraplokasi Kebetulan Testimoninya tadi Kita minta Dari SMP 14 Karena kebetulan Yang berkuruan tinggi Nggak kita undang Gimana sih Kalau di intervensi itu Kadang sekolah kan Enggan Nanti Coba cerita dulu Wah ternyata Tidak seperti yang Dibayangkan Ternyata Kita memfasilitasi Dan memberikan Komitmen aja Tapi Nanti Dari teman-teman Porgen Dinsos P2KB Mungkin Puskesmas Dan instansi terkait Ambil bagian Untuk Terutama PKB Penyuluh keluarga berencana Yang akan dampingi Langsung terjun ke sekolah Tinggal sekolah Memfasilitasi Dan meneruskan Itu menjadi Program sekolah Untuk anak-anak yang lain Misalnya secara Bergilir Yang sudah terlatih Nanti juga memberikan Dan ini mungkin Rencananya untuk Penerimaan siswa baru Itu Program Mas Canting Karena Bapak wali kotanya Masih muda Jadi Mas wali Mas Canting Itu Nanti kita Harus Diintervensikan Ke yang baru Masuk ini Baik untuk yang Sekolah Jadi langsung Mau masuk sekolah Langsung ada Terafukasi Untuk edukasi gizinya Sosialisasi Dan juga intervensi Dari untuk Tadi ya Penyeimbang gizi Terutama nanti Untuk mau Apa namanya Mengkontrol Zat besi Ada di tubuh Dan juga Kandungan asam pulat Yang di tubuh kita Supaya kita lebih Bisa menjadi manusia yang Kuat gitu Tidak hanya kuat secara mental Tapi juga kuat secara fisik Untuk juga menguatkan Bangsa kita Terutama di kota Pekalongan Nah ini bicara lagi Mengenai program Mas Cantik ini Dan juga nanti Akan ada intervensi Di setiap sekolah-sekolah Sudah terbayang tidak Bu? Tantangan di awal apa? Gimana ya? Beberapa Kegiatan Kalau kita laksanakan Itu Yang kita bayangkan Sebetulnya Bukan Kalau Tantangan itu Sesuatu hal yang wajar Tapi Pasti ada solusinya Jadi Kayaknya Tidak pernah terpikirkan Tidak pernah terpikirkan Jadi Optimis Jadi Kan semua perlu dikomunikasikan Mungkin hal-hal yang Sifatnya teknis Bisa saja Ganti hari Atau apa Tapi kan sebetulnya Bisa dikomunikasikan Lalu kalau ke sekolah-sekolah Sewasta ini Nanti gimana Bu? Ya sama Sama juga Kita gak boleh dikotomi loh Sekolah-negeri Sekolah swasta Ini jadi Sudah Bicara dengan Maksudnya Yang di Pekalongan ini kan Kalau SSD SMP-nya Sama didik MTS MA Kemenan Kemudian yang untuk SMA-SMK Sama Provinsi Jauh Kita sebelum program ini Kemarin saat Saya di DPM-PPA Bicara tentang Sekolah Rama Anak Semuanya kan sudah ada Forumnya Sudah ada begiatnya Jadi sebetulnya Itu Keberlanjutan itu Harus selalu ada Dengan Hal-hal baru Yang isu-isu baru Yang harus kita Sekolah juga aware Jadi sekolah tidak boleh Mungkin ada yang menganggap Program lagi Program lagi Saya bilang gak usah khawatir Ini Ini bukan program baru Bukan Ini kegiatan Yang bisa kita Linkkan dengan Mungkin kalau mau bicara Kurikulum misalnya Kurikulum DKP5 Yang jelas pasti nanti Mungkin bisa ganti Kurikulum juga Apa itu juga Sesuatu yang Kemungkinan besar Kan bisa aja Jadi Perubahan itu Gak bisa dihindari Jadi lebih bagaimana Mengkomunikasikan itu Kepada siap Sekolah Satuan pendidikan Memang selama ini Sudah belajar Bagaimana harus Fleksibel Menghadapi perubahan-perubahan Jadi buat mereka Kayaknya sih Udah biasa Cuman paradigma Kita coba Sebagai pegiat Sekolah ramaan itu Melihat hambatan Itu sebagai tantangan Kemudian harus Berpikir positif Itu salah satu Hal-hal yang Mungkin selalu kita ingatkan Oke Kalau berbicara lagi Tadi akan dilakukan Intervensi Sekolah Sekolahnya cukup Memfasilitasi Dan nanti dari 4 gen Itu nanti akan Terjun langsung Nanti untuk Kemudiannya bisa Diteruskan oleh Satuan pendidikan itu Nah untuk Memastikan nanti Kedepan Betul-betul bisa Diteruskan secara Mandiri Oleh setiap satuan pendidikan itu Nanti seperti apa Apakah akan ada terus Apa namanya Pengawasan Apa seperti apa Evaluasi Evaluasi yang paling Apa ya Paling mudah Yang bisa teman-teman Nanti ikuti Secara mandiri Ada evaluasi Tentang pik loh Sampai ke tingkat Provinsi dan nasional Dan itu Siapa aja bisa ikut Di tingkat kota Mungkin kita akan Mengawali di tingkat kota Evaluasi terkait Implementasi program ini Tapi sebetulnya Sekarang itu Kayak model Sekolah siaga Kependudukan Misalnya Itu upload Tentang kegiatan Di sekolah Di website Yang punya BKKBN Yang khusus Untuk SSK itu Nanti secara Nasional itu Akan terlihat Sekolah mana Yang aktif Mengupload Dan itu Akan jadi kejutan Untuk bisa Mendapatkan Misalnya Apresiasi Di tingkat nasional Jadi tidak Pelu ribet Ngisi borang Ngisi ini Jadi hanya Mengupload kegiatan Sekolah Sekolah kurang apa Coba kegiatan Tapi kalau tidak Tidak ada upaya Misalnya ini ya Mengupload Atau mendokumentasikan Kayaknya kan Gak ada yang Mengapresiasi Nah PIK juga begitu PIK itu nanti Saat maju Misalnya Setingkat universitas Yang jalan itu siapa Ya Mahasiswanya Iya kan Betul Rektorat Atau universitas Mengupload Mungkin ada pendamping Misalnya Fasilitator Yang disediakan Pembina Di SMP Kayak mana SMP 14 Misalnya Ya tentu saja Pendidikan Ikut ambil bagian Untuk memfasilitasi Tapi kan Gak sendirian Ya tetap ada Jadi Sebetulnya Semua kalau kita Komunikasikan Kita bisa tahu Kebutuhan teman-teman itu apa Dan ini nanti Kedepan kan bukan Cuma satu Pendidikan Jadi PIK itu Juga harus terbentuk Di seluruh Kelurahan Selama ini Sudah ada Tapi mungkin Karena keaktifan Dan urgensi Pentingnya Hidupnya PIK itu Belum sampai Pada Satu Konklusi Itu terkait dengan Stunting Jadi Belum ada Apa sih Ini pentingnya Nah sekarang Setelah stunting Menjadi prioritas nasional Mau tidak Ini menjadi Sesuatu yang Penting Oke berarti Berarti tadi ya Untuk Lambat laun Dari cara ini Juga ke depan Akan meningkatkan Kesadaran lebih Ke masyarakat Mengenai bahwasannya PIK R ini Apa yang ada Di dalamnya Apa yang dikerjakan Itu juga akan Berdampak pada Penurunan stunting Ataupun percepatan Angga stunting itu Ibu ya Oke Dan itu Perlu Betul-betul Disosialisasikan Nah sosialisasi Ternyata tidak hanya Tidak cukup Hanya dengan presentasi saja Tapi harus langsung terjun Begitu ya Dari PIK R Kemudian nanti PIK R akan terbentuk Di setiap kelurahan Juga Di RTRW mungkin Dan itu harus Butuh sinergi Dari masyarakat sendiri Begitu Bu ya Nah sejauh ini Dari adanya Program nanti Yang akan dijalankan Mas Cantik ini Kalau boleh tahu Sekarang ini Perkembangan stunting Di kota Pekalongan Seperti apa? Itu mungkin nanti Spesifik Harusnya diskusi Sama dinas kesehatan Karena mungkin Kalau kita bicara Stunting Setiap OPD Itu punya Tanggung jawab Terutama kalau Kalau kayak Dinsos P2KB Terkait Intervensi sensitif Intervensi sensitif Itu seperti ini Termasuk juga Saat kita Misalnya Ada yang Balitanya Atau badutanya Stunting Itu ternyata Orang tuanya Bisa tidak dapat Akses bantuan Tidak punya jamban Rumahnya Tidak layak Huni Pekerjaannya Penghasilannya kurang Faktor ekonomi Macam-macam KDRT Kemudian juga Mungkin tidak harmonis Macam-macam Nah itu memang Harus dibagi Supaya yang Sensitive itu Juga bisa dilakukan Oleh teman-teman Di luar Dinas kesehatan Sementara Kalau hanya Spesifik saja Tidak bisa Kalau sensitif saja Juga tidak bisa Dua-duanya sama-sama penting Jadi Jika Dari kita Belum optimal Dalam melakukan itu Anggap itu Bisa saja Ketidaktahuan Atau kurangnya Koordinasi di kita Maka anggaran Koordinasi Memang Diberikan Di dinas sosial Maka Rakor-rakor ya Yang terkait untuk Apa Koordinasi antarinstansi Dan Menjalin Ya ini Lintas ya Program Memfasilitasi Termasuk program-program Yang diperlukan Itu Itu salah satunya Termasuk ada Tim pendamping keluarga TPK Yang itu juga Dipasilitasi oleh Pemerintah Di setiap Kelurahan Terdiri dari Beberapa tim Satu timnya Tiga Itu Masyarakat semua Dari tenaga kesehatan Kader PKK Dan juga Kader KB Nah semuanya Masih butuh evaluasi Ya karena Kadang Butuh pemahaman Tentang substansi Setiap pergiatan Yang kita lakukan Dan Kalau mungkin Berhadapan dengan Satu dua orang Sih mudah ya Kita bisa bicara Kalau berhadapan dengan Banyak orang Bicara tentang Pemberdayaan Gitu juga Pendekatannya juga Harus mulai dari Kita Sebagai tim Di tingkat kota Yang perlu memahami Peran masing-masing Oke terakhir ibu Seperti biasa Boleh di Sharingkan Harapan ibu Mengenai Mas Canting ini Kedepannya Supaya seperti apa Dan mungkin juga Mengajak masyarakat Untuk bersama-sama Mewujudkan Mas Canting ini Iya Kalau Inovasi Atau program itu Bisa orang bilang Itu hanya Sekedar Nama Atau slogan Untuk mengingatkan Tapi Yang harus selalu ingat Kita substansi Di setiap Kegiatan yang kita lakukan Kayak Pada remaja Maka kayaknya Mulai sekarang Kita orang dewasa Masyarakat Bapak Ibu Semua Harus mulai melihat Fase remaja Usia-usia SMP SMA Atau kuliah awal Itu rentan Sehingga Kehadiran kita Itu juga penting Karena Kehadiran kita Nggak bisa digantikan Remaja Membutuhkan Kehadiran orang tua Atau orang dewasa Yang bisa membantu mereka Menjalani Fase remaja ini Dengan selamat Sehingga nanti Saat mereka Menjadi manusia Yang dewasa Itu Memberikan kontribusi Yang besar Bagi bangsa Negara Dan juga Agama Oke Terima kasih Ibu Agustin Atas Akulnya Dan itu tadi Episode Expose pada kali ini Membahas Mengenai Mas Canting Remaja Sehat Cegah Stunting Dan pastinya Kita Selaku masyarakat Kota Pekolongan Punya tanggung jawab Yang besar Untuk mewujudkan Kegiatan ini Kalau tadi Ibu Agustin Bilang Ini mungkin Hanya nama Yang bisa mengingatkan Kita terus-menerus Tentang Substansi Untuk Mencegah Stunting Karena Di balik Negara Yang kuat Berarti Ada juga SDM-SDM Yang kuat Dan unggul Secara mental Dan juga Secara fisik Jadi Ayo Cegah Stunting Sejak Remaja Saya Para Perhat Dan itu Dia Expose Jangan Lupa Untuk Saksikan Expose Di setiap Minggunya Terima kasih Sampai jumpa